Jawa Barat berhasil meraih dua medali emas pada pelaksanaan pertandingan cabang olahraga eksebisi pekan olahraga nasional 20 tahun 2021 hari pertama. Dua medali emas jabar disumbangkan oleh Eva Desiana di nomor Duatlon dan Zahra Bulan pada nomor Akuatlon. Jawa Barat berhasil meraih dua medali emas pada cabang olahraga Triathlon di PONGE 20 tahun 2021. Dua medali emas Jawa Barat yakni diraih oleh Eva Desiana di nomor Duatlon dan Zahra Bulan pada nomor Akuatlon. Pada nomor Duatlon Eva Desiana berhasil meraih medali emas setelah finis di peringkat pertama dengan catatan waktu 1 jam 11 menit 06 detik. Di peringkat kedua di tempat Iho Mayroh Bela Angriza dengan catatan waktu 1 jam 15 menit 31 detik. Kemudian di peringkat ketiga ditempati oleh Adstri Ana Irma Zahra dengan catatan waktu 1 jam 18 menit 47 detik. Sementara itu pada nomor Akuatlon Zahra Bulan menjadi tercepat di nomor tersebut dengan catatan waktu 35 menit 53 detik. Kemudian di tempat kedua ditempati oleh Dea Meisi dengan catatan waktu 37 menit 46 detik. Sedangkan peringkat ketiga ditempati oleh Angela Patricia Fahnya dengan catatan waktu 37 menit 48 detik. Ditemui pasca pertandingan atlet Duatlon Jawa Barat Eva Desiana mengaku senang dapat menyumbangkan medali emas bagi Jawa Barat. Meski saat ini baru nomor eksibisi, Eva pun merasa puas karena segala persiapan dan upaya yang dilakukan pada masa latihan terbayar dengan hasil yang maksimal. Ketat gak tadi? Technical diligence. Jadi saya panggilkan peserta dengan nomor 4 yaitu Ken Bejaya. Dari Jawa Barat, Jawa Barat, Bulan Zahra. Junior-junior semua ya. Nomor 31. Kalau dibilang ketat ya. Saya mohon maaf ini listnya masih berantakan sebentar. Puas gak dengan hasilnya? Setelah Ken Bejaya, saya minta Hadu Putra Natana. Hal yang serupa pun diungkapkan oleh atlet Aquathlon Jawa Barat, Angela Patricia Vanya. Dirinya sangat senang dan puas dengan raihan medali emas pada PON ke-20 kali ini. Kedepan dirinya berharap cabang olahraga triathlon dapat dipertandingkan di PON dan bukan lagi sebagai cabang olahraga eksibisi. Ketua Umum Federasi Triathlon Indonesia Jawa Barat, Gunario, mengatakan Dirinya sangat senang dengan pencapaian atlet Jawa Barat yang mampu menyumbangkan dua medali emas. Dirinya pun berharap Jawa Barat dapat kembali meraih medali emas di nomor yang tersisa, yakni triathlon putra dan putri. Bangka berhubung, Deo, Aurili, Sulawesi Tenggara, Firni, Sulawesi Tenggara, Putriyani, Jawa Barat, sehingga pada hari ini, Mangarani, Wan Yuning Tias, Kalimantan Barat, Korea, Nusat Tenggara Barat, Selma, Jawa Tenggara, Siti Putri, Aceh, Stefani, Balut Utara, Azra, Yogyakarta, Angela, Yogyakarta, Jersi, Banten.